Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menemukan 21 kasus demam berdarah atau DPD selama bulan Januari dan awal bulan Februari tahun 2024. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mengantisipasi adanya genangan air di sekitar rumah. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Lombok Timur, Budiman Satriadi menjelaskan, 21 kasus DPD tahun ini menurun dibandingkan dengan kasus DPD tahun 2023 pada periode yang sama mencapai 85 kasus. Penurunan kasus DPD ini juga dipengaruhi perubahan cuaca. Selain itu keaktifan tenaga kesehatan memberikan edukasi di tengah masyarakat yang berdampak terhadap kesadaran warga. Budiman mengaku minimnya curah hujan pada awal tahun berdampak pada lingkungan. Saluran air yang biasa menjadi lokasi berkembang biak jentik nyamuk tidak banyak menampung air dengan jangka waktu lama. Sehingga diharapkan pemahaman masyarakat terkait kesehatan lingkungan bisa dipertahankan hingga memasuki curah hujan tinggi. Dari data Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, kasus DPD paling banyak ditemukan satu bulan terakhir, yakni Rensing, Kecamatan Sakra, Jerwaru, Kota Raja, dan Terara. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran DPD, seperti pembersihan sarang nyamuk, menutup bak air, dan tidak membiarkan air tergenang hingga berminggu-minggu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya biasanya memang tinggi di awal tahun karena dibarengi juga dengan musim penghujan, tetapi memang tahun ini kelihatannya memang jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena memang antisipasi kita bersama masyarakat dan teman-teman di Puskesmas, mengedukasi masyarakat mudah-mudahan pemahaman terkait dengan bagaimana pencegahan DPD ini bisa lebih meningkat. Untuk diketahui di awal tahun 2024 ini untuk kasus DPD, kita dari Januari sampai awal Februari ini baru kita temukan hanya 21 kasus. Selain itu diharapkan agar masyarakat bisa memberikan penanganan dengan cepat pada saat menemukan gejala DPD, seperti demam, panas berkelanjutan, untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas terdekat agar tidak berdampak buruk terhadap pasien dan lingkungan.